Ya, pemirsa Polres Tasik Malaya membukuk tujuh orang sindikat membuat dan pengedar uang palsu, dua di antara para pelaku merupakan pasangan suami istri. Tujuh tersangka sindikat membuat dan pengedar uang palsu dibekuk tiga lokasi berbeda, yaitu di Kabupaten Tasik Malaya, Garut, dan Subak. Selain mengamankan mereka, satres krim Polres Tasik Malaya juga mengamankan barang bukti berupa uang palsu pecahan 100 ribu sekitar 2.500 lembar, dan pecahan 50 ribu sekitar 600 lembar. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah alat komunikasi, alat scanner, alat cetak untuk membuat uang palsu, serta sejumlah barang bukti lainnya. Modus yang digunakan dengan cara membelanjakan uang palsu ke warung-warung, dan sebagian ditawarkan kepada warga. Ada beberapa yang bertugas. Jadi, ada yang bertugas untuk mengedarkan, ada juga yang bertugas untuk sebagai perantara. Dibelanjakan atau dijual? Dijual. Dijual? Dijual. Dijual untuk dibelanjakan. Kini masih ada dua orang yang lain dalam pengejaran petugas, dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, para tersangkat dijerat pasal 36, ayat 3 Janko pasal 26, ayat 3 UU nomor 7 tahun 2011, tentang mata uang dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.